Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari pada kuliah toksikologi industri Sesi kali ini kita akan mulai dengan efek toksik Efek toksik adalah interaksi antara toksikan dengan tubuh manusia di mana berbagai efek toksik dapat timbul akibat pajanan toksikan dalam tubuh manusia Sesi kali ini kita akan mempelajari berbagai definisi terkait efek toksik, mekanisme toksisitas, tahapan mekanisme efek toksik, faktor-faktor yang berpengaruh, spektrum efek toksik, dan juga contoh kasus toksikan di industri Ada pun tujuan pembelajaran sesi kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali mekanisme dan tahapan toksisitas Mahasiswa mampu menjelaskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik Mahasiswa juga mampu menjelaskan berbagai spektrum efek toksik Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kasus toksisitas di industri Saya mulai dengan definisi Toksikodinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan Termasuk proses biokimia dan fisiologi pada molekul dan jaringan target organ Seperti proses mengikat, mengaktifkan, atau menghambat reseptor Efek toksik adalah efek yang merugikan, yang ditimbulkan oleh toksikan Berikut ini akan kita bahas mengenai tipe-tipe aksi toksik Tipe-tipe aksi toksik dapat berupa interferensi sistem enzim, uncouple reaksi biokimia Inhibisi transfer oksigen, menutup transfer oksigen pada hemoglobin, dan juga sintesis metabolit toksik Selain itu, mekanisme toksik juga dapat melalui penghilangan kofaktor logam, interferensi, fungsi seluler, imunosapresi, dan hipersensitas Iritasi jaringan juga dapat terjadi, toksisitas pada sel, dan juga sequestrasi atau deposit toksikan Mekanisme toksisitas dan contoh toksikan di industri, contoh-contohnya adalah sebagai berikut Misalnya organofosfat, nerve agents, ini melalui mekanisme aksi interferensi dengan enzim secara inhibisi Contoh lainnya yaitu karbon tetraklorida, bromobenzene, acetaminofen, dan juga kadmium melalui uncoupling reaksi biokimia Contoh lainnya dapat disajikan pada tabel berikut Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan mekanisme efek toksik yang terdiri dari 4 tahapan Tahapan pertama adalah delivery atau pergerakan toksikan dari lokasi kontak pajanan menuju target Tahap 2 reaksi toksikan dengan molekul target Tahap 3 disfungsi seluler, resultan toksisitas, dan juga kerusakan Tahap 4 perbaikan tidak sesuai dan adaptasi Saya mulai dengan tahap pertama atau delivery Yaitu pergerakan toksikan dari lokasi kontak pajanan menuju lokasi target Pada tahapan ini, toksikan dapat bergerak melalui beberapa tahapan Proses absorpsi, distribusi, reabsorpsi, dan toksikasi Di tahap sisi lainnya dapat terjadi eliminasi pre-sistemik Kemudian dilanjutkan dengan distribusi menjauhi dari target Ekskresi dan detoksikasi Selanjutnya, toksikan adalah toksikan akhir yang berkaitan atau berikatan dengan target molekul Seperti protein, lipid, asam nukleik, dan juga kompleks makromolekular Di sini kemudian terjadi pada lokasi target Tahap kedua, reaksi toksikan dengan molekul target Pada tahap kedua ini, ada dua kemungkinan proses yang dapat terjadi Interaksi antara toksikan dengan target molekul Atau alterasi dari lingkungan biologis Molekul target yang dapat berikatan dengan toksikan dapat berupa DNA, protein, maupun membra Jenis reaksi yang terjadi bisa berupa ikatan non-covalent ataupun ikatan covalent Penghilangan hidrogen, transfer elektron, dan juga reaksi enzymatik Efek toksikan pada target molekul dapat berupa disfungsi target molekul Destruksi target molekul, pembentukan neo-antigen Efek toksik tanpa reaksi dengan molekul target Misalnya mendorong peningkatan ion hapless Merusak dinding membran sel Merusak larutan transmembran Menempati ruang atau titik tertentu Pada tahap ketiga terjadi disfungsi, efek toksik, dan juga kerusakan sel Pada tahap ketiga ini, ada dua kemungkinan terjadinya perubahan pada target molekul Pengaturan dari target molekul dapat terganggu dari sisi regulasi sel atau signaling Dan juga maintenance sel Pada sisi sel regulasi dapat terjadi dua kemungkinan lagi efeknya Yaitu disregulasi dari ekspresi gen Atau disregulasi dari ongoing fungsi sel Dalam hal disregulasi dari ekspresi gen Dapat terjadi inappropriate secara tidak wajar Misalnya dalam sisi pembelahan sel, apoptosis, maupun protein sintesis Pada sisi disregulasi ongoing fungsi sel Sebagai contoh, misalnya aktivitas neuromuskular yang tidak wajar Misalnya tremor, konvulsi, spasm, dan juga kardial aritmia Atau bisa berupa paralisis, parestisia, ataupun narkosis Pada sisi sel maintenance dapat terjadi impaired internal maintenance Ataupun impaired external maintenance Pada impaired internal maintenance bisa terjadi kerusakan pada ATP sintesis Atau kegagalan pada ATP sintesis Gangguan pada CA2 plus regulasi Protein sintesis, mikrotubular function, dan juga fungsi membran Sehingga mengakibatkan cedera pada sel atau kematian pada sel Pada impaired external maintenance Gangguan fungsi, misalnya sistem terintegrasi Contohnya hemostatis, ataupun bleeding Berikut ini adalah salah satu gambar contoh dari tahapan ketiga Di mana terjadinya gangguan pada cell cycle regulation Di bagian atas ini merupakan berbagai contoh ligand Dan juga membran reseptor pada garis merah Di dalamnya terdapat berbagai proses terjadinya Gangguan pada regulasi siklus sel Yang menghasilkan mitosis pada sel dan juga apoptosis Mekanisme disfungsi sel dapat mengakibatkan gangguan pada DNA Atau kerusakan pada DNA Kemudian stimulasi adanya reseptor kematian Dan juga insult dari mitokondria Di mana setelah melalui berbagai proses Akan dapat menyebabkan sel tetap dapat hidup Atau jika terjadi apoptosis dapat terjadi Dan juga dapat terjadi nekrosis Tahap keempat, yaitu tahap perbaikan Pada tahapan ini dapat terjadi perbaikan molekuler Perbaikan di tingkat sel Dan juga perbaikan pada jaringan atau tisu Perbaikan pada molekuler dapat berupa perbaikan protein Lipid perbaikan dan juga repair DNA Perbaikan pada tingkat sel dapat berupa autofagi Regenerasi kerusakan akson Pada perbaikan jaringan atau tisu dapat berupa apoptosis Proliferasi, regenerasi jaringan Penggantian matriks ekstraseluler Dan juga reaksi samping cedera jaringan Ekstraseluler